Hai Assalamualaikum Hai sahabat apur madam video kali ini aku akan membuat tahu isi bumbu petis simak videonya sampai selesai ya Nah ini bahan intinya jadi aku akan membuat tahu isi dan bumbu petis ya untuk langkah yang pertama yaitu panaskan minyak secukupnya lalu tumis bawang putih cincangnya jadi langkah yang pertama itu membuat isian tahu isinya ya dan masukkan sayurannya untuk sayurannya ini ada kol wortel dan toge tumis sebentar ya tidak tidak perlu terlalu layu selanjutnya masukkan sepucuk sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam lalu tumis kembali sampai bumbu tercampur rata nah seperti ini tidak terlalu matang ya nah isian tahunya sudah jadi selanjutnya membuat adonan tepungnya siapkan 200 gram tepung terigu setengah sendok teh kunyit bubuk Hai satu sendok teh ketumbar sepucuk sendok teh lada bubuk lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sampai tingkat keenceran yang dinginkan ini kurang lebih 230 ml air ya dan masukkan 1 sendok teh garam aduk sampai tercampur rata ya selanjutnya masukkan daun bawang dan daun seledri nya nah seperti ini tingkat keencerannya untuk langkah selanjutnya yaitu siapkan tahu dan isian tahu isinya ini yang tadi sudah ditumis belah bagian sisi tahunya seperti ini lalu dikasih isiannya seperti ini lakukan sampai selesai ya nah sudah jadi nih tahunya siap dibalurkan dengan adonan tepungnya panaskan minyak yang cukup banyak lalu masukkan tahu ke dalam adonan tepung lalu digoreng deh apabila satu sisi sudah kecoklatan dibalik ya cukup satu kali saja nah sudah matang nih angkat dan tiriskan nah tahunya sudah jadi selanjutnya tinggal membuat sambal petisnya untuk bumbunya ada gula merah garam cabai rawit bawang putih dan untuk piang petisnya aku pakai petis merek dari nyonya siok ya ini rasanya enak banget ini aku beli di superindo haluskan bumbunya haluskan bumbunya lalu masukkan petisnya pastikan tercampur rata ya sudah sudah jadi nih masukkan deh ke tempat saji lalu sandingkan dengan tahu isinya seperti ini mudah sekali kan cara membuatnya selamat mencoba sahabat tapur madam apabila sahabat suka dengan resep ini tolong di share ya terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati